Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher tutorial dan sekarang di tahanku ini ada Xiaomi Redmi 8A Pro Jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya Kemudian tadi sudah sempat kita bongkar casing belakangnya dan juga penutup mesinnya Karena nanti untuk proses bypass akun Mi pada Redmi 8A Pro ini Kita harus masuk ke ideal mode dan untuk masuk ke ideal mode kita membutuhkan test point Kemudian sekarang siapkan juga kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer Dan selanjutnya kita siapkan juga pinset untuk melakukan test point agar handphone bisa masuk ke ideal mode 9008 Untuk melakukan test point handphone harus dalam posisi mati Jadi bisa kita matikan handphone ini dengan melepas soket baterainya Kemudian kita pasang lagi soket baterainya karena test point yang kita lakukan tidak menggunakan kabel Jadi membutuhkan baterai terhubung ke mesin Untuk titik test pointnya adalah dua titik ini Kita hubungkan titik test point Sambil menghubungkan titik test point Kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali Oke kita bergabung dulu dengan tampilan windows kita Sekarang langsung aja kita akan melakukan test point untuk masuk ke ideal mode Namun sebelumnya kita siapkan dulu device manager Kita buka device manager pada windows kita Untuk mengetahui apakah handphone ini sudah berhasil terbaca sebagai ideal mode atau belum Kemudian pastikan handphone sudah dalam posisi off Namun untuk baterainya harus kita pasang ke mesin seperti ini Kemudian setelah kita lepas dan pasang baterainya lagi Kita hubungkan aja dua titik test point menggunakan pinset Jadi dua titik ini kita hubungkan menggunakan pinset Sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya Satu sampai dengan tiga kali Aku coba tekan menggunakan kuku pada jempol tangan kiriku ya Oke sudah kita lakukan test point sekarang kita coba untuk hubungkan handphone ke komputer Menggunakan kabel data dan kita lihat hasilnya pada device manager Perhatikan pada device manager langsung muncul podcom dan LPT Kemudian di bawahnya terbaca sebagai qualcomm HSUSB GD Loader 9008 Pada kom sekian Untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun Tidak harus sama dengan video ini Bisa berapapun angka yang muncul di belakang komnya Selanjutnya kita bisa minimize dulu untuk device managernya Dan untuk tool bypassnya Kita gunakan miracle power tool Bagi teman-teman yang belum punya miracle power tool Silahkan bisa mendownloadnya Untuk link downloadnya sudah aku taruh Di bawah video ini pada kolom deskripsi Jadi tool ini gratis tanpa membayar Tanpa aktifasi Tanpa dongle Namun untuk menjalankan tool ini Kita membutuhkan koneksi internet pada komputer kita Baik langsung aja kita menuju ke toolnya Kita masuk dulu ke menu qualcomm di pojok kiri atas Kemudian di sebelah kanan Kita pilih menu service Dan untuk bypass mic loadnya Kita bisa klik menu disable mic load Cukup kita klik sekali saja Menu disable mic loadnya Dan kita tunggu Sampai proses bypass mic load pada Redmi 8A Pro ini berjalan Bisa kita lihat pada kotak lock di miracle power toolnya Handphone sudah terbaca oleh toolnya Proses bypass mic loadnya sedang berjalan Ini dia prosesnya kita tunggu sebentar Ada keterangan mic load data reading Kita tunggu sampai proses bypass mic load pada Redmi 8A Pro ini selesai Jadi sudah betul ya untuk manufakturernya Xiaomi Android versinya versi 10 Kemudian device code atau kodenamnya adalah olive wood Redmi 8A Pro dengan kodenam olive wood Oke ini dia muncul lagi Mi akun data reading Kemudian rating success Dan mic load disable finish Jadi proses bypass akun Mi pada Redmi 8A Pro sudah selesai Biasanya selain akun Mi juga terdapat proteksi akun Google pada handphone ini Maka sekalian saja kita bypass akun Googlenya Dengan memilih menu reset FRP Untuk membypass akun Google pada Redmi 8A Pro ini Oke kita coba untuk pilih menu reset FRP Cukup kita klik saja sekali Dan kita tunggu sampai proses bypass FRP akun Google pada Redmi 8A Pro ini selesai Ini dia prosesnya sudah berjalan Dan untuk bypass FRP ini prosesnya lebih cepat daripada bypass mic loadnya tadi FRP lock reset success kemudian FRP reset sudah finish Sekarang tinggal kita lihat hasilnya Kita kembali ke tampilan handphonenya dulu Untuk menyalakan handphone ini silahkan lepaskan dulu kabel datanya Kemudian kita cabut dulu soket baterainya sekitar 5 detik Lalu kita pasang lagi soket baterainya Untuk menyalakannya tekan tombol power saja Tekan dan tahan sampai muncul logo Redmi di layarnya Kemudian kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Oke kita percepat durasi loadingnya Ini dia Ternyata handphone ini sudah menggunakan MIUI versi 12.5 Dan langsung saja kita set up handphone ini Karena untuk tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang Yang artinya akun Mi pada Redmi 8A Pro ini sudah berhasil kita bypass Namun jangan bahagia dulu Nanti kita akan coba cek untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet Namun untuk proses menghubungkan ke jaringan internetnya tidak sekarang Jadi hubung ke jaringannya bisa kita lewati Kita set up dulu handphone ini sampai ke tampilan menu Baru setelah handphone sudah masuk di tampilan menu Kita coba cek apakah akun Mi nya terkunci lagi atau tidak Dengan cara kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet Oke kita lanjutkan set up nya Dan beberapa bagian pada saat proses set up ini yang tidak penting Bisa kita lewati saja Di bagian terakhir ada loading memuat aplikasi Dan loading ini lumayan lama Jadi bisa kita letakkan saja handphonenya Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Seperti biasa loading tadi kita percepat Dan handphone sekarang sudah bisa masuk ke tampilan menu Sekarang kita cek handphone ini masuk ke menu setelan Kemudian kita cek dulu di tentang telepon Ini adalah Redmi 8A Pro dengan versi MIUI terbaru pada saat ini 12.5.1 Kemudian kita coba untuk hubungkan handphone ke jaringan internet via wifi saja Jika tidak ada wifi teman-teman bisa menggunakan kartu data seluler Kemudian kita cek untuk akun Mi nya Bisa masuk ke bagian akun Mi Ini dia untuk akun Mi nya clean Namun, nah ada namunnya ya Namun akun Mi ini sifatnya adalah disable Ada notifikasi tidak dapat periksa info keamanan ketika kita ingin meloginkan akun Mi Yang artinya walaupun akun Mi nya ini clean Namun fitur akun Mi tidak bisa kita gunakan Jadi sifatnya akun Mi nya adalah disable atau bypass saja Apakah ada cara untuk membypass atau mengunlock akun Mi pada Redmi 8A Pro Dengan sifat yang clean agar akun Mi bisa kita gunakan Tentu saja ada Tapi mungkin nanti kita akan bahas pada video selanjutnya Untuk saat ini kita bahas dulu Cara bypass akun Mi pada Redmi 8A Pro Menggunakan Miracle Power Tool Jadi ini adalah cara yang paling mudah Untuk bypass akun Mi dengan metode gratis Dengan tool gratis Walaupun akun Mi tidak bisa kita gunakan Namun handphone ini tetap normal Pemakaiannya bisa kita gunakan dengan normal Tidak ada kendala apapun Untuk akun Google clean Akun Google bisa kita login-kan lagi Kita bisa mengunduh aplikasi melalui aplikasi Play Store Bahkan kita bisa membuat baru akun Google Menggunakan aplikasi Play Store ini Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantap jiwa jadi nota